Siapa yang gak tau kencur? Nah, kencur ini loh tanaman herbal yang sering digunakan dalam pengobatan tradisional di Asia Tenggara. Aku kalau lagi batuk-batuk itu sering minum air perasan kencur. Dan banyak penyanyi juga yang suaranya halus, menarik dan lembut. Itu senjata utamanya adalah kencur. Dan ternyata, kencur gak hanya berfungsi untuk memperbaiki tenggorokan saja, tapi juga punya banyak manfaat kesehatan lain loh. Apa aja itu? Yuk lanjut aja. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Dr. Emma. Kencur punya banyak manfaat kesehatan. Yang pertama, sifat anti-inflamasi atau peradangan. Kencur punya sifat anti-peradangan yang kuat, menjadikannya efektif dalam mengurangi peradangan pada tubuh. Ini sering digunakan untuk mengatasi gejala radang tenggorokan dan artritis atau radang sendi. Senyawa aktif seperti flavonoid dan saponin dalam kencur berperan penting dalam proses pencegahan peradangan pada tubuh. Yang kedua, peningkatan sistem imunitas. Konsumsi kencur dapat membantu meningkatkan sistem imunitas tubuh karena kandungan antioksiden dalam pencur membantu melindungi tubuh dari kerusakan oksidatif dan meningkatkan respon imunitas kita terhadap infeksi. Yang ketiga, efek anti-mikroba. Kencur diketahui punya sifat anti-mikroba yang mampu melawan berbagai bakteri dan jamur. Penelitian menunjukkan bahwa ekstrak kencur efektif terhadap bakteri seperti Staphylococcus aureus dan Eseresia coli serta jamur seperti Candida alticans. Yang keempat, potensi anti-kanker. Beberapa studi awal menunjukkan bahwa kencur punya potensi anti-kanker yang ditemukan punya aktivitas anti-proliferatif terhadap sel kanker tertentu. Meskipun penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanismenya tapi nggak ada salahnya untuk menambahkan kencur dalam herbal harian kita. Dan yang terakhir, kencur sering digunakan untuk mengatasi masalah pencernaan seperti kembung, gangguan pernafasan seperti asma, serta sifat analgesik yang ringan untuk membantu mengurangi nyeri, terutama nyeri pada radang sendi ya. Nah, terus penyakit apa aja sih yang terbukti dapat dibantu dengan kencur? Yang pertama penyakit radang, radang tenggorokan, radang sendi, dan berbagai jenis peradangan lainnya, di mana kencur punya sifat anti-inflammasi yang efektif untuk mengurangi peradangan. Penelitian menunjukkan bahwa senyawa aktif pada kencur, seperti flavonoid dan fenolik dapat menghambat produksi sitokin pro-inflammasi yang merupakan pemicu utama inflamasi. Nah, cara penggunaannya, teman-teman bisa merebus beberapa ruas kencur dengan air, lalu minum air rebusan ini dua kali sehari. Untuk area-area yang meradang, teman-teman bisa membuat salep kencur. Nah, salep ini yaitu mencampurkan ekstrak kencur dengan minyak kelapa. Jadi, bubuk kencur atau perasan air kencur itu dicampur dengan minyak kelapa, lalu dioleskan ke area yang meradang. Yang kedua penyakit infeksi bakteri dan jamur. Kencur punya efek antimikroba yang dapat membantu melawan infeksi bakteri dan jamur. Studi menunjukkan bahwa ekstrak kencur efektif melawan berbagai patogen, seperti Staphylococcus aureus, Eseresia coli, dan Candida alpicans. Ini membuat kencur berguna dalam membantu mengobati infeksi kulit, infeksi saluran pernafasan, dan masalah pencernaan yang disebabkan oleh bakteri. Cara penggunaannya, teman-teman bisa mengiris tipis kencur, lalu rendam dalam air panas selama 30 menit, lalu gunakan air ini untuk mencunci area yang terinfeksi. Atau teman-teman bisa mengkonsumsi kapsul ekstrak kencur. Yang ketiga, gangguan pencernaan. Kencur dikenal punya efek karminatif yang dapat membantu mengurangi gejala kembung, dan mengurangi gangguan pencernaan seperti mules-mules ya. Dimana kencur dapat merangsang produksi enzim pencernaan untuk membantu dalam proses pencernaan makanan dan penyerapan nutrisi. Caranya, teman-teman bisa mencampur kencur segar dengan madu dan air hangat, di blender, disaring, lalu diminum. Ini dilakukan 2 kali sehari selama teman-teman punya masalah pencernaan. Yang keempat, penyakit kanker. Nah, beberapa penelitian awal pada hewan menunjukkan bahwa kencur mungkin punya potensi dalam pengobatan kanker. Senyawa-senyawa tertentu dalam kencur seperti tiga seren dan etilpemetoksinamid telah menunjukkan aktivitas antiproliferatif terhadap sel-sel kanker tertentu seperti kanker payudara dan kanker paru-paru. Nah, walau belum ada penelitian ilmiah pada manusia, namun teman-teman tidak ada salahnya untuk menambahkan kencur dalam meningkatkan aktivitas kesehariannya. Yang terakhir adalah penyakit respiratori atau pernafasan. Kencur juga dapat digunakan untuk mengatasi masalah pernafasan seperti asma dan batuk. Kencur punya efek ekspektoran dan antispasmodik yang dapat membantu meredakan saluran pernafasan dan mengurangi gejala sesak nafas. Caranya, rebus kencur sampai mendidih, tuang dalam gelas, lalu uap air kencur ini dihirup saat teman-teman punya masalah pernafasan. Nah, uap ini ketika menghirup uap yang mengandung ekstra kencur ini diharapkan dapat membantu melegakan saluran nafas, teman-teman. Namun, ada manfaat pasti ada resikonya nih, teman-teman. Dimana kencur punya potensi alergi. Ternyata nggak semua orang cocok sama kencur. Ada juga yang alergis sama kencur loh, teman-teman. Jadi, kalau kalian habis makan kencur, terus muncul gatel-gatel ruang kulit dan mencret-mencret gitu ya, maka sebaiknya jangan mengkonsumsi kencur. Yang kedua, konsumsi kencur berlebihan dapat menyebabkan iritasi lambung dan mencret-mencret. Jadi, sangat penting untuk mengkonsumsi kencur secukupnya. Berapa sih dosis kencur yang dianjurkan? Pada orang dewasa, umumnya mengkonsumsi 3 gram kencur dalam bentuk segar atau setengah gram dalam bentuk kering. Namun, pada anak-anak, harus digunakan dengan hati-hati dalam glosis yang lebih kecil antara seperempatnya saja dan disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakan kencur pada anak-anak. Kencur, jika dikonsumsi secara wajar, itu sangat bermanfaat bagi kesehatan. Namun, tidak dikonsumsi berlebihan ya, secukupnya saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!